hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel adis paloper jadi video kali ini saya akan review ya kacamata kacamata yang ada di pasar senen blok tiga teman-teman ini cara melenso dan ini adalah cara melenso buat lensa nya ya temen-temen ukurannya yang kanan itu 100 min 1 ya Cep 1 min 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lihat disini sudah ada di optik pamungkas ya temen-temen yaitu pasar senen blok tiga lantai di dasar CKS nomor 433 ya di sini banyak banget buat si Prem Prem ini namanya Prem ya temen-temen jadi kita bisa memilih ada yang kacamata buat fashion fresh ya apa namanya banyak banget disini dan buat kalian silahkan yang ingin pesan kacamata hubungi nomor yang sudah disiapkan di link deskripsi ya temen-temen dan bukan itu saja ya temen-temen disini setelah pemesanan bisa diproses langsung ntar saya akan kasih tahu atau kasih lihat ya buat pembuat pembuatannya dan tata caranya sangat mudah-mudah tapi hese banyak nih model modelnya apalagi model yang baru-baru disini banyak jadi silahkan pilih saja buat harganya bisa disesuaikan temen-temen ya dan disini sudah ada mesin pembuatannya ini cara melenso dan ini adalah cara melenso buat lensanya ya temen-temen ukurannya yang kanan itu 100 min 1 ya cep min 1 jadi disini kita ukur dulu buat lensanya penentuan aksisnya atau jarak jauhnya dan selanjutnya setelah bagian ini selesai lalu ukur kacamatanya atau di apa namanya di jeplak lepaskan dulu buat apa namanya kaca pertamanya ya jadi pembuatannya seperti ini ya tahap-tahapnya ukur dulu dengan menggunakan sepidol selanjutnya kita proses pemotongan setelah diukur atau disesuaikan buat lensanya cara magang ini juga harus benar ya buat guntingnya itu gunting khusus ya temen-temen dan bukan gunting yang suka kita pakai buat cukur kumis atau cukur rambut nah disini tahap buat apa mengukir cep memotong memotong ya jadi bagian lensa itu dibentuk seperti ukuran apa namanya itu ukuran cepidolnya ukuran frame jadi alat ini bisa memotong dan mengukir ya temen-temen disini diproses langsung buat pembuatannya jadi kita tinggal pas-paskan dulu sama frame nya nah ini setelah diganti buat lensa yang blu-ray tadinya kan lensa biasa buat kayak Mika gitu emang bener harus hati-hati banget ini dalam proses pembuatannya temen-temen biar konsumen tidak komplain dan cukup memuaskan dan cukup memuaskan pembuatan ini sesuai apa namanya ukuran dan pesanan dan sebelumnya ini sudah ditentukan misalnya kanan dan kiri nah mungkin ini sudah sudah selesai ya temen-temen setelah itu bersihkan dulu dengan tisu ya ada pembersihnya usus temen-temen jadi ini pembersihan sepidolnya biar gak ada bekas-bekas sudah selesai temen-temen jadi ini temen-temen yang sudah selesai ya diproses seperti ini oke temen-temen buat kalian yang matanya bermasalah atau minusan disini bisa pesen atau bisa diukur langsung dan di apa namanya pemeriksaan langsung berapa minusnya dan ataupun plus ya temen-temen jadi disini menyediakan atau menawarkan siapa saja yang matanya bermasalah ataupun kacamata buat gaya juga ada disini temen-temen jadi silahkan ya ini khusus buat kalian semua harganya bisa disesuaikan temen-temen jadi kita ntar lihat buat video selanjutnya disini ada pembuatan kacamata dan jenis-jenis pram yang bagus-bagus temen-temen 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 temen-temen